Asyartul awalu utawi syarat yang pertama Asyartul awalu utawi syarat yang pertama Taharatul aqda'i itu Sucinya pira-pira anggota Taharatul aqda'i itu Sucinya pira-pira anggota Minal hadasi Sangkeng hadas al-aswari Kampilik wal-akbarih Dan hadas besar Indal kudrotih nalaikani mampu Indal kudrotih nalaikani mampu Amna fakidu tohuro ini ada pun utawi Orang yang Tidak menemukan Banyu dan debu Ada pun utawi orang yang tidak menemukan Air dan debu Fasolatuhu Fasolatuhu mongko Iku utawi Solati fakid Fasolatuhu mongko Iku utawi Solatnya fakid Di depannya Fakidu tohuroin Fakid Orang yang kehilangan Punya anak Punya anak Namanya fakid Sohihatun Iku sah Ma'awujubil i'adati Beserta wajib Mengulangi Solat Ma'awujubil i'adati Beserta wajib Mengulangi Solat Alayhi atas Fakid Alayhi atas Fakid Alayhi atas Wa ta'aratu Najis Silan suci Sangking Najis Alayhi la yu'fa Yang tidak diampuni Anhu Opo Najis Alayhi la yu'fa Yang tidak diampuni Anhu Opo Najis Fis Sa'ubin Ing dalem Pakayan Wa badanin Lan badan Wa makanin Dan tempat Di Sa'ubin Ing dalem Pakayan Wa badanin Dan badan Wa makanin Dan tempat Wasayir Guruh Lan Akan Menyebutkan Wasayir Guruh Dan akan Menyebutkan Al-musyon Nifus Hadal Akhiro Eng Iki Yang terakhir Hadal Akhiro Eng Iki Yang terakhir Garis Miring Makan Suci Nya Tempat Garis Miring Suci Nya Tempat Koriban Haleparak Atau Sebentar Lagi Koriban Haleparak Atau Sebentar Lagi Sekilas Penjelasannya Sarat Sahnya Sholat Yang pertama Yaitu Anggota Kita Ketika Sholat Harus Suci Baik Dari Hadas Kecil Berarti Harus 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 Suci Dari Hadas Besar Juga Harus Suci Dari Hadas Besar Berarti Suci Dari Hadas Besar Dan Juga Dari Najis Jadi Kita Harus Suci Dari Hadas Kecil Hadas Besar Dan Juga Dari Najis Kalau Mampu Apa Artinya Artinya Perbandingannya Kalau Enggak Mampu Berarti Ini Amma Fakidut Tuhur Ini Contohnya Orang Yang Tidak Mampu Artinya Ketika Dia Ketika Dia Tidak Memungkinkan Puduk Ya Mungkin Karena Luka Atau Yang Lain Mestinya Tayam Tayam Mum Mestinya Tayam Tayam Cuman Kasus Seperti Ini Contohnya Fakidut Tuhur Orang Yang Tidak Menemukan Air Dan Juga Debu Contohnya Ini Contohnya Kita Posisi Di Pesawat Fis Haikal Dari Surabaya Ke Madinah Surabaya Ke Madinah Kira-kira Kuat Enggak Enggak Ke Kamar Mandi Kota Elektual Enggak Kira-kira Fis Minimal Kecing Ha Kuat Enggak Kira-kira Terus Anggaplah Enggak Kuat Kencing Atau Yang Lain Otomatis Otomatis Mesti Entah Celana Atau Sarungnya Ada Yang Ke Di Perat Tanah Najis Air Enggak Ada Debu Juga Tidak Tidak Ada Terus Bagaimana Apakah Enggak Solat Dengan Delih Pakainya Najis Dengan Delih Enggak Bisa Wuduk Dan Juga Tidak Bisa Tayam Mum Maka Dalam hal ini Namanya Solat Lihur Matil Waktif Ini Kalau dalam Kasus Sekarang Mungkin Kalau zaman dulu Kita berada Di sebuah daerah Tidak ada air Umpamanya Mestinya Kalau Tidak ada air Berarti Tayam Tayam Mum Masalahnya Air Tidak ada Debu Juga Tidak 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 Bagaimana Maka Sementara Solat Yang Kita Kerjakan Yaitu Solat Di Hurmatil Waktif Kalau Sekarang Seperti Tadi Gampangnya Kita Berada Di Pesawat Umpamanya Berada Di Pesawat Ternyata Kita Setelah Dari Toilet Kejipratan Najis Kita Tidak Punya Wuduk Terus Tidak Punya Wuduk Pakaian Mutan Najis Juga Tidak Ada Debu Bagaimana Bukan Berarti Kita Tidak Solat Silahkan Solat Tapi Namanya Solat Lihur Matil Waktif Ketika Sampai Ke Rumah Berarti Harus Wujubul Ia Wajib Mengulangi Lagi Jelas Ya Jadi Solatnya Lihur Matil Waktif Sudah Jelas Kejipratan Najis Jelas Tidak Punya Wuduk Solatnya Dijama Ya Salah Solat Lihur Matil Waktif Atau Sekedar Menghormat Waktu Terus Dan Juga Di Bagian Sarat Yang Pertama Ini Selain Suci Dari Hadas Kecil Hadas Besar Juga Harus Suci Dari Najis Yang Tidak Mak Mak Fuh Baik Pakaiannya Baik Tempatnya Maupun Anggota Tubuhnya Ya Karena Nanti Di belakang Ada Beberapa Najis Yang Mak Fuh Nanti Di belakangnya Dari Terima kasih.